Intro Hidup terlantar seorang diri hingga ngutang dan makan bubur di akhir hayatnya Mendiang artis senior ini tinggalkan rumah warisan yang kini jadi rebutan keluarga Artis senior Layla Sari dikenal publik bahkan hingga mengembuskan nafas terakhir pada Senin 20 November 2017 Kepergian Layla Sari terbilang mendadak tepatnya sehari setelah melakukan syuting di acara talk show Yang dipandu oleh komedian Entis Sutisna alias Sule Usai kepergian Layla Sari banyak polemik yang terjadi terutama soal rumah warisan yang ditinggalkannya Di balik penampilan dan tawanya yang riang Artis kelahiran Padang panjang ini mengalami jatuh bangun kehidupan yang bisa dibilang tidak mudah Tak seperti artis lain yang bergelimang harta Ia tinggal di sebuah rumah sederhana Rumahnya berada di kawasan Tangkiwot, Jakarta Barat Kendati selalu tampil ceria di layar kaca Ternyata Layla menyimpan cerita pedih semasa hidupnya Di rumahnya yang sederhana Ia tidak memiliki kompor Alat memasak di rumahnya itu raib begitu saja entah kemana Bahkan ia sering ngutang ke warung demi membeli lauk pauk untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari Di rumah Layla biasanya hanya ada nasi Nasi pun sering disulap menjadi bubur Kemudian ditambah garam seadanya agar lebih terasa Hal tersebut diungkapkan oleh tetangga dekatnya Bahkan tetangganya mengungkap bahwa Layla sempat ngutang demi beli lauk Layla juga sering tidak makan karena tidak memiliki uang Dan tidak ada lauk di rumahnya Tetangganya tersebut Tak mengetahui secara pasti Apa yang terjadi dengan Layla Sehingga uang honornya sehabis kerja Sering habis dengan cepat Tetangganya itu mengatakan Ya saya gak tahu ya Dia tuh punya yang habis kerja Kadang habisnya cepat Bors banget dia Saya juga gak tahu kenapa Makanya ya secara tidak langsung Layla itu kelaparan selama ini Bukan cuma hidup susah Layla Sari juga semakin mirih setelah warisannya jadi rebutan keluarga Paska meninggal dunia Rupanya anggota keluarga Layla Sari kabarnya berkonflik Karena berebut harta warisan dari senior ini Sebagai mana diketahui Hingga akhir hayatnya Layla Sari dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tak mau bergantung pada anak-anaknya Namun seperti dikutip dari Tribun Jabar Setelah Layla Sari meninggal Anggota keluarga artis tiga zaman itu Kabarnya memperbutkan harta warisan milik Armahuma Itu adalah rumah peninggalan Layla Sari Konon jadi rebutan anggota keluarganya Kabarnya Salah satu rumah Layla Sari yang diberikan oleh sebuah TV swasta Sebenarnya akan diwariskan untuk Maya Anak angkatnya Namun Maya mengklaim rumah itu malah ditempati oleh anak dari Darcy Adik Almarhumah Layla Sari Aku mau menempati Tapi kan selama ini aku dicegat terus Nggak boleh kesana Katanya Sama omah Darcy Setiap mamah mau ngajak Nggak boleh Kata Maya Iya sih Mama sih bilang Sama saya ya untuk saya Cuma kan Dari pihak keluarga Yang ini mau Yang itu mau Terus diorang Dia bilang katanya Saya statusnya anak angkat Surat rumahnya itu Sampai sekarang hilang Saya nggak tahu kemana Tambahnya Kabarnya pihak Darcy khawatir Maya akan menjual rumah peninggalan Layla Sari itu Untuk modal usaha Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.